Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam wacara One Day One Innovation Nah sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber yang berasal dari ASN Inovatif nih dengan Bapak Fansuri STMT yang berasal dari di Subprovinsi Sumatera Selatan Nah inovasinya kali ini berjudul Sipora Seperti apa ini inovasinya? Sebelumnya kita sapa dulu ya narasumbernya Halo apa kabar nih Pak Fansuri? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah kabar baik ya Pak Bapak ini inovasinya mengenai Sipora ya Pak Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Apa sih itu Sipora dan apa yang melatar belakangi dari inovasi Sipora ini Pak, silakan Ya baik, terima kasih Ibu Santi, Hoseng Santi Jadi Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang Sipora ini karena ini juga merupakan bagian dari tugas kami untuk mensosialisasikan daripada Sipora ini Sipora ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengawasan Angkutan Orang dan Barang Memang yang melatar belakangi pembuatan Sipora ini adalah bahwasannya memang sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya turunnya PP5 2021 itu ada kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pembinaan penyelenggaraan angkutan orang maupun angkutan barang Nah kondisi saat itu bahwasannya pembinaan angkutan orang dan angkutan barang dalam hal pengurusan perizinan masih bersifat konvensional atau kita masih sering bertatap muka dengan para pelaku usaha Nah dengan adanya Sipora ini kami mencoba memberikan inovasi untuk mempermudah bagi para pelaku usaha agar mereka dapat mengupload ataupun mengurus perizinan sampai ke kartu pengawasannya menggunakan sistem ini jadi mereka mempunyai kemudahan mengupload sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga kita dapat memverifikasi Jadi harapan kita mereka dapat lebih tergerak untuk mengurus perizinan ini karena kewajiban dari Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwasannya setiap kendaraan bermotor yang beropersonal di jalan ini wajib mempercayai tenis dan laik jalan termasuk kelengkapan administrasi Nah dengan harapan kita adanya Sipora ini administrasinya terpenuhi persyaratan dan laik jalannya dapat kita lakukan pembinaan untuk terpenuhi juga Oke ini sahabat jalan pasti berarti itu ini wajib bagi seluruh pengguna jalan ya Pak ya? Seluruh pengguna jalan baik anggutan orang maupun anggutan barang wajib memenuhi persyaratannya seluruh pengguna jalan ini Baik, Pak ini kan berarti sudah melalui basisnya web ya Pak ya? Iya Lagi perbedaannya apa nih Pak? Dulu kan mungkin masih manual, mereka datang langsung mendaftar, melengkapi administrasi sekarang cukup mengunjungi web Sipora lalu mengisi data-data ya Pak ya? Apa harus punya user sendiri atau bagaimana nih Pak? Nah itu, kami memberikan ke muda nanti dengan Sipora ini setelah mereka mengurus di perizinan di Dinas Penanaman Mudah Perizinan Terpenuh Satu Pindu di OSS kita di PMPTSP Sumsel mereka akan kita berikan akun, akun sendiri untuk mengupload NIB-nya, mengupload data kendaraannya, mengupload CIR-nya dan sebagainya ke Sipora ini tentunya ketika mereka sudah punya akun, mereka tidak perlu lagi langsung datang ke kita cukup mereka mengisi website ini dengan data-data yang kita butuhkan, baru kita verifikasi nanti Nah Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, berarti kan ini yang mendaftarkan si pemilik apa si pengendaranya nih Pak? Si pemilik ya Pak ya? Pemiliknya Pemiliknya ya? Untuk mendaftarkan apakah kendaraannya berupa angkutan orang atau angkutan barang ya Pak? Iya Nah ini misalnya nih sahabat inovasi, misalnya juga nih Pak Jika mereka tidak melikuti peraturan apa nih Pak sanksinya? Kalau tidak mengikuti aturannya tentunya sesuai dengan Undang-Undang 22-2009 dan Angkutan Jalan ada sanksi-sanksi administratif ataupun sanksi pidana dan penegakan hukum lainnya termasuk tindak pidana ringan, bentuk tilang dan sebagainya Oke, jadi jika ketemu di jalan ternyata mereka tidak memiliki kelengkapan yang sesuai ini harus ini ya Pak ya ada tindakannya ya Pak ya, tindakan lebih lanjut ya Pak? Ada sanksinya Ada sanksinya ya Pak ya Nah mungkin ini pengetahuan juga nih bagi sahabat inovasi yang mungkin baru tahu bahwa jika memiliki kendaraan atau angkutan orang dan angkutan barang harus mendaftarkan secara administrasi Nah sekarang tidak perlu repot-repot lagi ya Pak Bahwa dengan awalnya mungkin secara manual ke DPMPS-DSP ya Pak Kemudian nanti dari sana baru bisa ke aplikasi Sipora-nya seperti itu ya Pak? Iya benar Nah baik nih sahabat inovasi Pak ini kan sudah diedukasikan atau belum diadukasikan atau baru berlangsung sejak berapa tahun nih untuk inovasi ini? Untuk Sipora ini sudah berjalan Sebenarnya kita susun pada saat pandemi COVID kemarin Nah ini sudah kita sosialisasikan juga ke para pelaku usaha Baik yang ada di kota Palembang ataupun juga di Sumatera Selatan Karena kub kerja kita kan satu wilayah Sumatera Selatan Nah ini sudah kita sosialisasikan dan Alhamdulillah sudah ada peningkatan data yang kita punya Karena Sipora ini di samping memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan angkutan umum Baik barang maupun penumpang Juga kita dapat punya database di situ nanti untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Dan bagi para petugas ataupun pedagang hukum Akan dapat dengan mudah mengidentifikasi kendaraan di lapangan Nanti dari hasil kartu pengawasan kita melalui Sipora akan keluar barcode, QR code Yang di scan online langsung terbaca, oh data kendaraannya, perizinannya masih hidup Keirnya masih hidup, berarti sudah layak jalan Itu bisa di identifikasi lebih awal di lapangan Oke nah ini tentunya nih sahabat dan namah sih mungkin ini Kalau kita tanpa kita sadari ya Pak ya kepentingannya itu hanya untuk si Pemilik angkutan orang dan angkutan barang Namun ini mungkin dampaknya bisa ke lain-lain ya Pak Seperti tadi layak jalannya atau tidak Keselamatan si penumpang Lalu kemudian bisa juga bagi si pengguna jalan juga ya Pak Kalau terlalu kelebihan beban kan bisa merusak jalan kita ya Pak ya Iya infrastrukturnya akan lebih cepat rusak Betul sekali nasabat inovasi tentunya ini sangat dibutuhkan Dan juga mempermudah nih bagi pemilik angkutan orang dan barang Karena tidak perlu lagi repot-repot di sub ya Pak ya Sebelumnya secara manual datang Nah Pak dalam aplikasi ini nih Pak kalau boleh tahu Hambatannya seperti apa nih Pak di inovasi Sipora ini? Tentunya dalam pelaksanaan ini ada beberapa hambatan yang mungkin perlu kita cari solusi-solusi terbaik Salah satu hambatannya adalah kita perlu mengupgrade dari sistem ini Karena harapan kita sistem ini dapat lebih luas lagi untuk sumber data yang bisa masuk ke kita Contoh kan di perizinan itu ada SMK Sistem manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha angkutan umum itu Baik orang maupun barang Namun jenis data yang dihasil itu besar kapasitasnya Nah tentunya website kita terkadang loadingnya agak lama kalau data pesannya Itu mungkin perlu kita upgrade lagi ke depannya Sehingga tidak ada keluhan dari para pelaku usaha untuk mengakses website kita Betul sekali nih sahabat inovasi Biasanya kan kalau kita masuk ke suatu aplikasi ada maksimum yang di upload ya Pak Maksimum dokumennya Maksimum dokumennya seperti itu Baik nih Pak mungkin dalam mendukung suatu inovasi ini kan ada beberapa pihak nih Pak yang mensupport Bisa ucapkan terima kasih ke pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi Sipora ini Pak silahkan Tentunya banyak pihak yang telah mensupport kita Terutama dari Pak Gubernur yang terus memberikan motivasi inovasi dalam arahannya Yang memotivasi kita untuk melakukan perubahan-perubahan Memberikan kemudahan kepada masyarakat Dan juga dari kepala dinas kita Pak Kadisub Yang memberikan kemudahan akses kepada kita Dan memberikan kewenang untuk melakukan inovasi Dan juga rekan-rekan kerja Rekan-rekan kerja-kerja yang membantu dalam tim efektif Karena kita harus bersinergi dalam mewujudkan suatu hasil agar dapat lebih maksimal Ini Pak mungkin terakhir harapan ke depannya seperti apa nih Pak untuk aplikasi Sipora ini? Harapan ke depan saya tentunya juga harapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Masyelatan Agar Sipora ini dapat lebih luas dikenal oleh para pelaku usaha Sehingga seluruh kendaraan umum Baik angkutan penumpang maupun barang yang beroperasional di wilayah Sumatera Selatan Dapat kita data semua Sehingga kita dapat melakukan upaya preemptive Upaya preventive dalam rangka menjaga Kamsel tipcar Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lintas Tentunya dengan menekankan bahwasannya Seluruh kendaraan yang beroperasional di Sumatera Selatan Telah memenuhi persatian yang selain jalan Sudah dikir semua Nah itu harapan kita Kalau kirnya sudah hidup Muatannya tidak berlebihan Insya Allah lintas akan dapat berjalan dengan aman dan lancar Oke Nina, sahabat inovasi Tujuan akhirnya adalah Tentunya untuk selamatan kita semua ya Pak ya Baik nih Pak Kita juga ucapan terima kasih nih kepada Pak Fansuri Yang sudah hadir di sini Di podcast One Day Way Innovation Pak Terima kasih Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya Untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih Nah sahabat inovasi tentunya juga Jangan lupa nilai komen dan share-nya Dan jika ada pertanyaan seputar dari aplikasi atau inovasi Sipora ini Bisa nanti langsung menuliskan komen di link Youtube kita di podcast One Day Way Innovation nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Fansuri dan tim ya Pak Iya, dengan senang hati Baik nih Baik Pak sahabat inovasi tentunya nih Dalam setiap berinovasi Tentunya kita bisa melihat di sekeliling kita dulu Apa sih permasalahan apa yang ada di sekitar kita Tentunya dari permasalahan tersebut Kita bisa menciptakan suatu solusi yang bisa berdampak menjadi suatu inovasi nih Seperti yang dilakukan oleh Pak Fansuri Bahwa apa sih Ternyata kalau kita manual Keriwahannya seperti ini ya Pak Dicarilah hal-hal Apalagi seperti sekarang ini kan jaman era digital ya Pak Digitalisasi Jadi diciptakan suatu aplikasi yang bisa tentunya mempermudah untuk bagi kita semua nih Nah sahabat inovasi Jangan lupa nih Dalam berinovasi kita tidak perlu khawatir Karena ingat kita memiliki jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Salam inovasi Terima kasih telah menonton